Pak Jokowi bilang bahwa kebijakan belanja ini akan digantikan dengan kebijakan bukan digantikan ya, maksudnya sedikit-sedikit digantikan jadi kebijakan investasi pertahanan ini maksudnya investasi di sini apa nih Kang? Jadi ada beberapa hal kalau kita perhatikan dari yang disampaikan oleh Pak Jokowi kalau melihat dari kebijakan yang akan dilaksanakan Insya Allah besok pada tanggal 7 itu akan ada peresmian 4 sebentar ya, saya cek dulu ya saya takut salah kalau nggak salah 7 Oktober pada tanggal 7 Oktober Kementerian Pertahanan itu akan meresmikan penetapan komponen cadangan tahun anggaran 2021 dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia yang mengadakannya adalah Kementerian Pertahanan dan diresmikannya Inspektur Upacara adalah Presiden Republik Indonesia di Batu Jajar kita tahu Batu Jajar di Kabupaten Bandar Jawa Barat ini adalah pusat pelatihan dari Kopassus artinya apa? artinya sekarang ini investasinya memang di manusia bahwa doktrin pertahanan di Indonesia belum berubah masih hankam rata pertahanan keamanan rakyat semesta bukan hankam rudal misalnya atau supremasi udara dan laut itu bukan kita adalah berusaha menjadi negara yang memang menguasai wilayah kedaulatan kita ini dengan menggunakan kekuatan sumber daya manusia oke begitu kira-kira ini salah satu hal yang tentu saja menjadi bentuk interpretasi atau pengejawatan pidato Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kita akan investasi di manusia serius diaduk kayaknya terus orang luar dari gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia itu kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan sekalian ini dihentikan Terima kasih telah menonton!